Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman Jumpa lagi bareng saya di channel teknisi digital Jumpa lagi di malam hari ini Ini malam hari ya Karena saya uploadnya Saya premierkannya malam hari teman-teman Di jam 8.00 Di tanggal 26 Juli 2022 Teman-teman ada komentar yang masuk di channel teknisi digital Komentarnya banyak Ada gak banyak banget lah gitu Cuman ada yang beberapa yang masuk ke tab saring Seperti ini teman-teman Ada komentar dari Sister Music Terima kasih sobat dalam santun dan sukses selalu Tetap semangat salam santun Terima kasih sobat salam santun dan sukses selalu Tetap semangat salam santun dan sukses selalu Terima kasih buat Sister Music Saya approve ya Kemudian dari Mr. Kolaru Hi brother Hi brother How do I install driver after I put Windows 10 OS You must download it Eh, kayak mana ya bahasa Inggrisnya ya? Bentar sekali You must download driver from From, 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 from Saya pakai driver apa ya biasanya ya? Bentar ya Bentar ya kawan ya Nanti saya bales deh Saya approve aja dulu Teman-teman Kalau soal urusan bahasa Inggris Jangan salah Saya pinter banget gitu Cuman Rada medok bahasa Inggrisnya Ya, karena dari kecil tuh Tidak emang ngantai lo, re Ya, komen ya Oke ya Next Dari Dudung Firman Sahbang Itu nilai resistor yang di LKM 450 volt Yang ke IC ICE Berapa ya? Punya saya gosong Nilai resistor yang dari LKM 450 volt Yang ke IC ICE Oh, itu Lupa saya Nanti saya bongkar lagi deh ya Kalau misalnya Kerjaan saya udah siap Kamu ingetin aja lagi nanti ya Kalau misalnya saya belum tunjukin Kemudian dari Untung Wahyudi Dari Untung Wahyudi Salah klik Salah klik Dari Untung Wahyudi Jadi speaker jenis kelas D Hanya cocok di dalam ruangan Ya om, baru tau Iya betul Karena kalau ditaruh di luar ruangan itu Kelas D itu gak cocok gitu Suaranya pecah Kemudian dari Can All Can All Udah dicoba Tapi pas dipasang ke kabel kapasitor Salah satu gak mau muter Tapi pas dipasang di kabel yang berbeda Malah kebalik Gak bisa muter normal Bisanya kebalik doang Saya approve dulu ya Teman-teman Komentar yang saya approve itu Udah masuk disini nih Di Ini teman-teman Di Lupa saya Di Tab publikasikan Saya gak bisa ngasih tau linknya langsung ya disini Karena ini saya rekam Untuk premiere Selanjutnya Jadi Nanti pas sudah saya upload Saya ini deh Pas sudah saya upload Saya Kasih linknya ya Moga-moga aja Gak susah nyari Nyari komenternya Biasanya kalau komenternya Udah saya approve itu Komenternya hilang Teman-teman Moga-moga aja Enggak lah ya Coba saya Bacain lagi deh Satu persatu Komenternya Sister Music Terima kasih sobat Salam santun dan sukses selalu Tetap semangat Salam santun dan sukses selalu Ya sama-sama bang Terus Say brother How do I install driver After I put Windows 10 OS You must download Driver from Driver pack Driver pack You can googling With keyword Driver pack And then download And then install Finish Just like that Moga-moga bahasa Inggris saya benar ya Kemudian dari Dudung Firman Shah Bang itu nilai resistor yang dari Elko 450 volt yang ke IC ICE berapa ya Punya saya gosong nanti ya Saya 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 Ini in Saya coba bongkar lagi Nanti kalau misalnya saya lupa ingetin aja lagi ya Kemudian dari Untung Wahyudi Jadi speaker jenis kelas D hanya cocok di dalam ruangan ya om Baru tau Iya speaker kelas D itu cocoknya di dalam ruangan Karena kalau di luar ruangan dia pecah suaranya Kemudian dari Wendel Rivan Li Wangka Elemennya ngaruh gak bang Elemennya ngaruh Elemen yang 20 watt Sama 40 watt beda Jadi kalau kita pakai elemen yang lebih besar Wattnya itu lebih bagus Cepat panas Kemudian dari Inko Review Simple Sangat keren bang Thanks ya bang Inko Kemudian dari Canall Udah dicoba tapi pas dipasang ke kabel kapasitor Salah satu Gak mau muter Tapi pas dipasang di kabel yang berbeda Malah kebalik Gak bisa muter normal Bisanya kebalik doang Itu salah masang kabel bang Pastikan kabel yang di jumper itu bener ya Coba cek video short saya Di video short saya itu saya nunjukin Gimana caranya Mencari kabel yang harusnya di jumper Dan kemana menjumpernya Kemudian dari MidOOH Lanjut bang ditunggu next videonya Oke bang Kemudian dari Hans Tim Van NAC Busingnya Rusak Kalau om Busingnya rusak Kalau om Ini salah kali ya Busingnya rusak Kali om Di video short kipas angin Di video short kipas angin mau berputar Kalau di pancing Tanda spoolnya rusak Ya salah satu busingnya rusak Terus salah satu lagi Spoolnya rusak Kemudian dari NM channel Cara menggunakan audio mixer Makasih tutorialnya Oke sama-sama bang NM channel Kemudian dari Carvin doang Lanjutkan mas Siap Bang Karvin Namanya keren ya Bang Karvin Teman-teman Apa kabar kalian di sore hari ini Eh di sore hari ini Di malam hari ini Moga-moga kabar kalian Dalam keadaan yang baik-baik aja ya Teman-teman Kalau kalian ngeliat asap-asap Yang ada di sekeliling wajah saya Ini bukan asap menyan Jadi jangan khawatir Saya udah jarang bakar menyan Kamu mungkin sambil bikin video Sambil bakar menyan ya gak Oke teman-teman Kita lanjutkan lagi ya Dari Emma Kusumawati Terima kasih ilmunya mas Kasus blender kapsul saya Sama kayak gitu Nyala tapi gak muter Untung ada mas MacGaper Oke sama-sama Kak Emma Kusumawati Kemudian dari Atek Gladys Jelas-jelas ada tombol Phantom di mixernya Kenapa harus ditambah Phantom tambahan Ya karena Phantom asli mixernya itu Tegangannya kurang Cuman 37V Harusnya kan Phantom Power itu kan tegangannya 48V Jadi saya harus menggunakan Phantom Power eksternal Kalau misalnya mau menggunakan Phantom Power internal Suara mikrofonnya Mikrofonnya gak bakal muncul Karena mikrofonnya gak aktif Dikasih tegangan 37V Dari Audio Audio mixer Asli Speed A4 yang ini Kemudian dari Multifungsi Hasil akhirnya Hasil akhir aja bro Katanya Di video cara memperbaiki TV Philips 29PT 762A 69R Ada gambar gak ada suara Part 2 Kemudian dari Nasruddin 123 Busing juga bisa Busing juga bisa soalnya Kosmos model baru Busingnya cepat aus Iya betul juga bang Kemudian dari Ahmad Al Electronics Masalahnya Kalau ngerekam di HP Gak bisa pakai asal Jack splitter Harus pakai Begituan Yang ada suara Dari HP Gak akan masuk Harusnya pakai Jack splitter Yang 3 garis Kalau pakai splitter Yang 1 atau 2 garis Suara dari output rack Bakalan masuk Ke jalur output Headset Ke jalur output Headset HP Jadi suara Yang direkam Gak bakalan masuk Kerekaman HP Kalau pakai jack gitu Cocoknya Buat rekaman Pakai laptop Atau PC Karena di laptop Atau PC Dia punya colokan Tersendiri Untuk jalur input Nah kalau di HP Nah kalau di HP itu In dan outnya Jadi 1 Kalau pakai splitter 1 garis Mau pakai Ngerekam sampai Lagu habis 1 album Juga gak bakalan Terekam Karena itu tadi Masuknya bukan Ke input mic Tapi ke output Headset Jadi ya sia-sia Sia-sia aja Penjelasannya Lumayan bagus Ahmad Al Electronics Dan juga saya Sebetulnya Udah buat videonya Yang di upload Di hari kemarin Dan saya tunjukin Detilnya Gimana caranya Supaya kita Bisa ngedengerin Suara dari handphone Bisa merekam Dari handphone Jadi Input ke handphone Out ke handphone Semuanya saya tunjukin Di video yang Udah saya upload kemarin ya Kemudian dari Adin Dinara Bang kalau Eh bang Salah Salah baca Saya ulangi ya Bang mau tanya Saya beli Headphone bluetooth Tapi gak ada suara Padahal bluetoothnya Udah connect Nomor serinya beda bang Coba cek aja dulu ya Nomor seri bluetooth Antara hp dan headsetnya Kemudian Di Video Short Kekurangannya solder murah Adalah terletak pada matanya Kata Andri Barel Kata Andri Barel Gak juga sih bang Kalau Coba Coba satu solder murah Terus memberi kesimpulan Terhadapnya Kurang ideal bang Coba solder murah Tersebut Diberi variable input Atau pakai dimer Setelah itu Coba beberapa solder murah Lain Terus Perlakukan sama Baru dapat kesimpulan Yang ideal Yang ideal Salam Waras aja bang Kok komentar kamu Kayak gitu sih Kan gini Apa tuh Yang saya buat di videonya Itu bukan Berarti Bukan berarti Saya buat Atau saya gak waras Bukan Untung waktu Ngebuat video itu Dan argumen yang ada di video itu Bukan berarti argumen yang gak waras Gitu loh Kenapa Kalau kamu Pakai kata waras disini Artinya Secara semiotik Saya juga bisa ngebaca Bahwa video saya Dan saya itu gak waras Gitu kamu bilang Gitu Ini kalau misalnya Kita bermain logika Seperti itu jadinya Bisa kebaca banget Gitu loh Kalau memang Enggak juga Iya memang bener Enggak juga Seperti itu Tapi enggak Enggak juga Yang namanya Argumen saya tuh Eh maksudnya tuh gini Enggak juga Proposisi kamu yang pertama ini Sama kesimpulannya ini Sesuai gitu Karena Enggak ada hubungannya Antara argumen kamu yang pertama Atau proposisi kamu yang pertama Dengan kesimpulan Salam waras tadi Terus Kesimpulan yang ideal itu Pakai dimer Dimer atau enggak pakai dimer itu Enggak Jadi penentu Ideal atau enggak idealnya Apa yang saya terangin Di video short itu Kan di video short saya Kan saya nunjukin Kekurangan yang solder murah Adalah terletak pada matanya Bukan berarti Kekurangan solder murah itu Cuma matanya aja gitu Karena itu kan salah satunya aja Kekurangannya solder murah Adalah terletak pada matanya Bener kan Apanya yang salah Kalau misalnya ada yang lain Ada yang kabelnya Kekurangannya itu ada pada kabelnya Ya itu benar juga gitu Enggak juga sih bang Kalau Coba satu solder murah Terus memberi kesimpulan terhadapnya Saya kan enggak bilang semua solder Saya memang bilang satu solder itu aja gitu Dan itu solder murah bukan Ya solder murah Saya enggak bilang semua Saya memang cuma bilang satu itu aja gitu Ini deh Karena komentar kamu ini berantakan Proposisinya Dan kesimpulannya Coba kamu benerin lagi deh Kalau kamu mau komentar itu Yang hati-hati kalau ngomong Ini sebetulnya nunjukin Nunjukin kamu ini lagi belajar logika nih Kamu pernah baca buku logika berapa banyak Pernah belajar filsafat berapa banyak bukunya Pernah berdebat di mana Kamu kuliah jurusan apa Fisip Atau teknik Atau filsafat Kan jadi kesel saya jadinya Oke next ya Kemudian dari Yatmiko Enggak juga Kalau mata solder mah tinggal ganti aja Cek kualitas plastik dan bahan gulungannya Beda yang murah dan mahal Kalau cuma di mata soldernya aja Enggak laku mata soldernya mahal Ini juga nih sama aja Yang sama aja lu nih Kekurangannya solder murah adalah terletak pada matanya Ya coba aja gitu Coba aja Coba aja beli solder murah Terus Bandingkan matanya itu Mata soldernya itu Gampang gak dibuat ngolder Susah Apanya yang salah Itu kekurangannya kan Kekurangan solder murah kan Karena kalau misalnya solder mahal itu Matanya udah pasti bagus Kalau misalnya solder Kalau misalnya solder mahal itu Matanya udah pasti bagus Kalau misalnya solder murah itu Matanya pasti jelek Dan itulah yang Yang jadi salah satu Sebab kenapa dia dijual murah Ya karena bahannya murah Kayak gitu Oke ya next ya Mohon maaf kalau misalnya ada salah salah kata Terima kasih udah ikutan nimbrung di channel teknisi digital Dan Saya mau balik lagi deh nanti Kalau misalnya Kalau misalnya Ada waktu dan kesempatan ya Kayaknya malam ini jadwal Ada jadwal saya teman-teman Ngopi dan lain-lain Terima kasih teman-teman Udah gabung disini Sampai jumpa di video selanjutnya Jangan lupa untuk klik like Subscribe Dan membagikan video ini ke teman-teman kalian See you on the next video Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh And bye-bye Sub indo by broth3rmax